Halo teman-teman, senang dapat mencumpai kalian di acara Youth for Christ. Saya Kristia Kalf, Pendeta Jemaat GKI Layur, akan bersama dengan kalian merenungkan firman Tuhan. Renungan kita kali ini berjudul Kepalsuan, yang didasarkan pada Filipi 1 ayat 15-21. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami juga akan memulai hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Ruh Kudus Tuhan yang diam dalam diri kami, agar kami juga tidak hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sang firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Filipi 1 ayatnya ke-18, yang berbunyi demikian. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Teman-teman, akibat pandemi COVID yang terjadi sejak tahun 2020, tren penggunaan teknologi komunikasi digital meningkat pesan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan komunikasi dan informasi yang aman, cepat, dan mudah. Namun, tidak sedikit dari informasi yang beredar secara digital itu merupakan informasi yang tidak benar atau lax. Media sosial pun dipakai untuk menyuarakan kepentingan tertentu, sehingga kebenaran informasinya sulit untuk dibedakan. Teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, berita Injil pada era Paulus pun demikian. Kekristenan bukan hanya baru tumbuh dan berkembang pada saat itu, melainkan kekristenan hidup bersama dengan agama dan budaya yang sudah ada di sekitarnya, yaitu Yahudi, Romawi, bahkan juga agama lokal lainnya. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat bahwa tidak semua pemberitaan Injil itu murni dan tampak kepentingan. Paulus dipenjara pun adalah salah satu akibat dari pemberitaannya. Paulus dipenjara karena pemberitaannya tidak sepenuhnya diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Namun, Paulus merasa beruntung bila harus mati demi Kristus, asalkan ia mewartakan Injil dengan ikhlas dan jujur. Teman-teman, teknologi memang sangat bermanfaat dan membantu kita untuk mendapatkan berita dengan cepat. Namun, kita harus tetap waspada sebab tidak semua berita yang kita terima itu benar. Berita yang tampaknya Kristiani pun tetap harus disikapi dengan bijak. Jadi, tantangan kita berikutnya bukan hanya memulai dan meneruskan pekerjaan baik, melainkan juga memastikan bahwa motivasi kita dalam melayani tetap tulus, jujur, dan tanpa kepentingan. Jangan sampai kita memberitakan Kristus demi popularitas, pencitraan, atau demi konten semata. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Di tengah perjalanan hidup yang kami jalani, Engkau mengingatkan bahwa harus ada kejujuran, harus ada kebenaran, harus ada ketulusan di dalamnya. Mampukan kami, tolong kami di dalam setiap panggilan yang Tuhan percayakan. Dan kami pun menyerahkan diri kami sepenuhnya seutunya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.